Sisa-sisa tersebut hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk terurai, berkat cacing tanah dan bakteri sehat di dalam tanah. Cara lain untuk membuat kompos pasif. Mulailah dengan bahan kompos apapun yang disebutkan sebelumnya. Gunakan lebih banyak bahan coklat untuk mencegah bau karena semuanya perlahan terurai. Jangan menambahkan gulma yang berbiji atau tanaman yang sakit ke dalam tumpukan kompos yang dingin, karena tumpukan tersebut tidak akan mencapai suhu yang cukup tinggi untuk membunuh benih gulma dan penyakit. Berkebun hugelkultur merupakan variasi metode pengomposan pasif yang terkenal. Hugelkultur adalah cara tradisional berusia berabad-abad dalam membangun tanaman dari kayu busuk dan sisa tanaman. Teknik ini membantu meningkatkan kesuburan tanah, retensi air, dan pemanasan tanah. Anda juga bisa membangun tumpukan hugelkultur di rice bed. Cara menjauhkan hama dari tumpukan kompos. Selalu kubur sisa makanan di tengah tumpukan agar tidak menarik perhatian hewan pengerat. Membalik tumpukan sesekali juga akan mencegah hewan pengerat dan mempercepat proses pengomposan.